Yo guys, sekarang gue lagi di Sydney Ini adalah salah satu toko yang Sejak awal gue ke Sydney dari tahun 2012 Ini yang gue kenal dan sering gue kunjungin Adalah Games Paradise Gue bakal masuk, liat ke dalam Oke, here we go Kita liat semuanya Cukup banyak koleksinya Ya, raknya itu ada banyak banget Dan dia sering banyak barang diskon sih ya disini Gue gak berkasih satu-satu ya Karena banyak banget Oke Mereka bisa kan berdasarkan kategorinya Udah banyak banget Jadi lebih gampang kalau kita mau cari Kategori yang sesuai mauan kita Two player games Banyak banget ternyata Ya, cukup banyak koleksinya disini Nah, sebentar gue bakal naik ke atas Oke, gue naik ke atas Lebih banyak lagi koleksinya Yaitu Starfinder Series Oh, ini ternyata adalah cafe-nya Terakhir kali gue kesini belum ada cafe-nya Jadi ternyata mereka udah buka sekarang Wow Koleksinya bisa dimainin lumayan banyak Uh, seperti yang kalian liat tuh Oh, banyakan buku sih ya Mungkin ini bukan cuma buat tempat main Tapi buat tempat baca juga Ya, kayaknya gue bakal banyak keliling di bawah Dan itu lah Semua tentang Games Paradise Harganya lumayan terjangkau Cuman ada beberapa yang mahal Beberapa yang murah Dan sekarang saatnya gue explore Untuk dibelanjain Oh, here comes another one Ini salah satu tempat favorit yang gue sering kunjungin juga Cuman ini gak 100% board game ya Dia tuh ada banyak mini painting-painting buat minis Tapi ya, seperti yang kalian liat tuh Ada board game-nya juga disini Ini buat yang 17 tahun ke atas Oke, ada beberapa tata yang belum pernah gue denger Hmm, Spoding Kittens Punya merchandise Agak rame hari ini Dan ini bagian board games-nya Section-nya dikit aja Cuman lumayan ya Ada banyak game-game yang unik Yang belum pernah gue liat juga Oke, ini yang mungkin yang sering diliat tuh Jadi disini juga ada Ini, sorry, gue lupa bilangnya Ini tadi Hobbico ini ada di Queen Victoria Building Sangat terkenal banget Ada di CBD terbesar disini Ya, ada buat anak-anak kecil juga Dan ya, of course Seperti ini punya Oke, gue mungkin gak kasih tunjuk sisanya Sisanya itu ada Funko Pop Ada action figure Dan lain-lain Kalian kalau pas ada kesempatan ke Sydney Boleh cek toko ini Tapi sekarang gue mau jalan-jalan dulu Melihat apa aja yang bisa dibeli Oke, terakhir penutupan Ini daerahnya game ride Oh guys, masih remember Good Games yang ada di Melbourne kemarin Sekarang gue ke Good Games yang ada di Sydney Karena ini cabangnya ada banyak banget ya Disitu ada Warhammer-nya Tapi gue bakal masuk kesini Dan dia naik tangga Lumayan Oke, ada cafe-nya juga Terus dulu Ya, ini tokonya Lagi pada diskon-diskonan Wuuu Sangat banyak banget Dan situ seperti yang kali-lain itu Lagi buka cafe Lagi pada main Gue juga gak terlalu situ kayaknya Wuuu Seru banget semuanya Oke Ya, disitu lagi pada main Semuanya Orangnya baik banget Ceritanya Wuuu Gue gak ketemu ini dimana-mana Ternyata gue ketemu Pack O Game disini Ini ada banyak banget Ini jauh lebih lengkap kayaknya Daripada yang ada di Melbourne Soundnya juga bagus Wow Heaps Wow Beneran Ada banyak game yang gue gak liat Dimana-mana Tapi disini ada And that's really awesome ya Kayaknya dari semua Australia Pastinya di Sydney ini Yang paling besar Dan yang paling lengkap Ruhaba game semua Ada cat Buat ngecat juga Wow Really big Really awesome Balai lagi kesitu ya Itu rame banget Luar biasa sekali Dan sekarang udah gue udah kasih liat tokonya Kalian bisa nanti Liat lagi disini Sangat banyak banget Staffnya Banyak yang lama Banyak yang baru Yang langka-langka juga Dan sekarang saatnya gue keliling So Bye-bye Bye-bye Bye-bye